jelasnya adalah yarfa'u mengangkat mirfaqahi kedua sikutnya anjambaihi dari kedua pinggulnya kedua sisi ya pinggul kan ada dua sisi dan mengangkat sopul arrojul batnahu perutnya anfakhidaihi dari kedua pahanya fir ruku di dalam ruku wasujudi dan di dalam sujud di dalam ruku dan sujud itu perutnya laki-laki gak boleh nempel tangannya juga sikutnya gak boleh nempel dengan paha gimana kalau nempel kalau nempel gimana sini kalau nempel itu kayak gimana iya coba kalau ruku iya ruku lah udah sakit udah tua apa sih apa sih ada kacau fir ruku wasujud nanti beda nanti beda sama perempuan jadi kalau ruku laki-laki sikutnya gak boleh nempel dengan paha ini jangan jangan sampai nempel sama perut juga jangan kayak gini maksudnya itu bukan nempel begini kagak bisa begini kagak bisa ya bukan berarti nempel itu harus nempel banget nah gak bisa coba aja praktekin bisa sikutnya nempel sama paha tapi begini paham jadi agak dilebarin gitu gak boleh terlalu empet kalau perempuan nanti agak tekan dikit bukan berarti harus ditempelin kagak bisa makanya jambai jambai itu ini nih jambai itu ini pinggul kan ini maksudnya daerah sini dua sisi dia oke baik wa yajharu dan keras dan membaca keras apa laki-laki fi maudhi'il jahri itu cipas anginnya ngipasin siapa itu ceritanya namanya mastab gak usah bukan mantap namanya mastab wa yajharu dan membaca keras apa laki-laki fi maudhi'il jahri pada tempat-tempat yang keras ya ada tempat-tempat yang kita disunakan untuk membaca keras maka laki-laki baca keras wa taqad damadhan telah berlalu bayanuhu apa penjelasannya fi maudhi'i pada tempatnya fi maudhi'il jahri pada tempat jahar wa idha nabahu wa idha nabah dan jika tertid dan jika menimpah hu akan rojul ay asobahu menimpahnya gitu syai'un apa sesuatu fi solati di dalam solat artinya adalah jika si rojul melakukan sesuatu di luar gerakan solat atau di luar rukun solat misalnya adalah seperti mengingatkan imam ya mengingatkan imam yang lupa atau memberi izin orang untuk masuk rumah jahat jatuh wahid daqal bab ma 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 anda daqal bab notok pintu assalamualaikum bagaimana kita nginginnya pakai ayat Quran niatnya apa? niatnya baca Quran tapi orang yang di luar paham, oh masuk aja selesai kalau nanti zikir boleh atau imam lupa imam lupa kita mau negor imam bagaimana caranya sabbaha maka bertasbih soporajul kalau laki-laki ada yang lupa negurnya dengan tas tasbih, subhanallah perempuan jangan gak boleh gak boleh mengucapkan subhanallah fayaqulumaka berkata soporajul, subhanallah iqos di zikri tapi dengan tujuan zikir ya tujuannya adalah zikir zikir fakat saja tujuan zikir saja atau zikir ma'al i'lam niatnya zikir tapi ma'al i'lam apa ma'al apa ma'al i'lam bersamaan memberitahu bersama memberitahukan tapi habis ruku langsung sujud sebelum sujud subhanallah diri dia subhanallah ya tujuan zikir eh 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 lah deh jangan agak ada tapi bilang subhanallah niatnya apa niatnya sifanallah niatnya zikir atau niat zikir ma'al i'lam memberitahu aw atau atlaqo memutlakan soporajul eh maafi niat memutlakan memutlakan niatnya apa niatnya baca subhanallah gak ada lam tabtul maka tidak batal sholatuhu apa sholatnya rojul nah kalau jadi ada tiga ya mengucapkan tasbih tafsilannya ada empat ya yang pertama biqasdi zikir lam tabtul sholat yang kedua azikir ma'al i'lam lam tabtul sholat yang ketiga atlaqo memutlakan lam tabtul sholat yang keempat apa ha menurut kalian menurut kalian yang pertama tujuannya zikir saja tidak batal sholat yang kedua zikir bersamaan memberitahukan lam tabtul sholat atau memutlakan tidak batal sholat memutlakan tidak batal yang keempat yang pertama tadi kan ada dua tafsilannya yang pertama yang kedua itu perhatikan apa kalau zikir saja tidak batal sholatnya kalau zikir dan memberitahukan tidak batal sholatnya yang ketiga kalau mutlak batal sholat apa tidak batal yang keempat apa memberitahukan saja i'lam saja begitu tidak nyangkut otaknya kan tadi yang pertama kan zikir saja yang kedua zikir sama i'lam berarti kalau i'lam bagaimana begitu membalikkan fakta maka di sini bilang awil i'lami atau dengan tujuan i'lam memberitahukan fakot saja batalat maka batal apa sholatuh itu ada empat tafsilannya itu disyarah ada semua itu tinggal i'la i'la roja tak obla daras afdal i'la kelem teroje ilam tefham titik jadi yang pertama laki-laki tidak boleh menempelkan tangga sikutnya dengan apa ini apa sih ya pokoknya pinggang ini sisi kanan dan kiri yang kedua membaca keras yang ketiga apa jika dia lupa mengucapkan subha nommah itu yang keempat tadi yang pertama itu ada dua ya yang ketiga yang ketiga yang keempat tasbih yang kelima dan rupanya bermula aurat laki-laki itu bagian diantara pusar dan lututnya itu aurat laki-laki berbeda dengan aurat ram wan amma huma nah paham baik-baik tadi kata beliau aurat laki-laki itu bagian anggota tubuh dari pusar sampai lutut atau dari lutut sampai pusar paham ya pertanyaannya lutut atau pusar atau bagaimana agak masuk dalam kategori dari dari kan gak masuk nih kata gini saya balap lari dari depan rumah apa dari rumah gak mungkin dari dalam gak mungkin pasti dari pintu dari dalam dari pintu sampai masjid sampai pintu masjid gak masuk ke dalam kalau bisa sampai ke dalam masjid beda lagi ini kan antara pusar dan lutut bagian antara pusar lutut antara ini pertanyaannya lututnya sama pusarnya bukan aurat gitu tapi malayatimul wajib illabihi fahuwa wajib hafal itu koida di bab wudu itu malu masa santri koida itu aja gak apa udah gak ditulis gak hafal wawadalah ada ciri khas ciri khas sendiri koida-koida yang gampang itu gak boleh dilupain ribuan kali yang terdengar itu malayatimul wajib illabihi fahu wajib itu wajib diapalin itu tuh diapalin semua karena itu koida umum familiar justru malu santri gak hafal bahkan gak tahu itu penjelasannya jadi saya biar bikin koida baru eh bikin koida apa menyampaikan koida yang baru taib amma huma ada pun keduanya apa keduanya surwa warukbah falaysa maka bukanlah apa keduanya minal auroti itu dari aurot tapi dia dianggap aurot minbab ma layatimul wajib illabihi fahu wajib itu penjelasannya memang bukan aurot tapi dia termasuk bab ma layatimul wajib illabihi fahu wajib bagaimana penjelasannya ya kahaf aurot dan dia termasuk dia termasuk aurot dia termasuk dari salah satu sesuatu yang apa namanya yang yang menyempunakan wajiban maka dikasihnya wajib ayo bagus ya ma perkara layatimu tidak sempurna al wajib apa wajib illabihi kecuali dengan ma fahuwa maka hukumnya ma wajibun itu wajib kan kita wajibnya nutup aurot dari pusar sampai lutut namun menutup aurot menutup lutut dan pusar termasuk perbuatan yang menyempurnakan kewajiban kita apa kewajibannya tadi menutup aurot maka menutup pusar dan lutut itu hukumnya wajib aurot tidak sempurna ditutupnya kecuali dengan ditutup pusar sama lutut maka keduanya dihukum wajib hukum menutupnya wajib makan kalau kagak makan nasi kagak disebut makan meskipun makan apa baik maka nasi adalah penyempurna kewajiban nasi adalah menyempurnakan kuah udah buka belum maka bukanya tidak sempurna kecuali maka hukum makan nasi begitu penjelasannya selesai ada lima sekarang bagaimana perempuan itu kan laki-laki perempuannya bagaimana wal mar'atu bermula perempuan itu berbeda menyalahi bahwa perempuan al-rajul akan laki-laki fil khumsatil madhukurah pada lima perkara yang disebutkan fa'innaha maka sesungguhnya perempuan tadummu itu menempelkan ba'daha apa sebagian akan sebagian tubuhnya illa ba'din kepada sebagiannya um jadi perempuan itu gini dari diri ya kalau laki-laki dirinya agak lebar kalau perempuan dirinya agak sempit ini menurut Imam Romli Imam Romli mengatakan dia harus lebih kecil dibandingkan laki-laki rukunya biasanya ini lebar yang perempuan agak didempet takbirnya ditempelin gak usah paham duduknya laki-laki kelihatannya gagah perempuan agak ini ditutup ini perempuan sangar ini perempuan yang sangar tutupin ya sujudnya perempuan agak ditutup tutupin ya ini ditutup kalau laki-laki buka oke dirinya dirinya gimana begini biasanya ini tutup kalau laki-laki buka ya semuanya sebenarnya laki-laki tuh jangan digini tadi ini sebutin cuma 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 dua doang padahal semuanya juga gak boleh ditempelin ini mari lihat buca laki-laki cemen ini kecuali memang padat ya ya gak apa-apa padat dulu begini nanti kita berantem sama samping kita Alhamdulillah terus ya itu kalimat tadummu ba'doha ila ba'd fatul siqku maka menempelkan sopah perempuan batnaha perutnya bifakhidaiha dengan kedua pahaja kagak bisa nah sudah gak begitu banget gitu mau nempel lari makanya disitu dijelas di 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 khasyahnya ay watadum mumirfakwaiha lijambaiha tadi ya yang saya jelasin tuh ruk apa ya rukunya ingatin kalau laki-laki kan tuh ininya kebuka kalau perempuan agak ditempel kagak nempel pertanggupaha begitu kagak bisa jadi bukan ruku ini ditempel gini kalau laki-laki dilebarin kalau perempuan agak ditempel gak bisa begini ilok begini kan kayak orang apa gak gak bisa tergambarkan fi rukuiha pada rukunya wa sujudiha dan sujudnya wa takfidhu dan mengecilkan sopah perempuan sawtaha akan suaranya insolat nah ada syaratnya insolat jika solat sopah perempuan bihadroti rijal dengan kehadiran dengan kehadiran laki-laki al-ajanibi dengerin aja nabi itu yang bukan ma'ah rom aja nabi dijamakan ajanib fa insolat maka jika solat sopah perempuan munfaridatan dalam keadaan sendiri anhum asus sendiri berapa jauh anhum dari laki-laki jaharat keraskan perempuan doang keraskan itu kalimat munfaridatan artinya imas solat sendiri atau berjamaah dengan perempuan saja meskipun ada yang mahrumnya dua aja udah pahamin solat sendirian atau berjamaah dengan perempuan kerasin bacaan ya wa idha nabaha dan jika menimpa ha akan perempuan syai'un apa sesuatu di solati di dalam solat sopah kot maka bertepuk sopah perempuan bidur bibad nilyamin gimana cara tepukannya bidur bidur bid bat nilyamin dengan memukul batin tangan kanan atas bagian zahir tangan kiri gimana ini kaki ingat ditegur bukan ada itu kan ya ujian 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 ada perempuan subhanallah subhanallah salah tepuk makanya hukum tepuk tangan itu ikhtilaf ulama kilah haram kalau tujuannya main-main haram main-main haram panas panas juga ya di tepung ini kecuali untuk apa untuk memberi peringatan eh diem 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 wah itu boleh gak apa-apa itu yang biasanya dilakukan oleh para guru-guru gak apa-apa itu boleh taib falaw borobat maka jika memukul seorang perempuan batnan batnan bibatnin batin tangan kanan dengan batin tangan kiri gini maksud gini ya biqas dilab dengan tujuan main-main awal kolilan meskipun sedikit sekali doang tapi ma'ilmi tahrim bersamaan tahu keharamannya batalat maka batal solat apa solatnya solat kita perutangan batal solatnya wal khunsa bermula bencong kalmar ati itu seperti peram puan kalmar ah baik selanjutnya wajami'u badan ilmar ati bermula seluruh badannya perempuan al-hurrat yang merdeka auratun itu aurat illa wajaha kecuali wajahnya perempuan waka faiha dan kedua telapaknya perempuan wahadihi bermula aurat ini aurat itu auratnya perempuan di dalam solat amma kharijus solati ada pun di luar solat fa auratuhah itu bermula auratnya perempuan jami'ul badani seluruh badannya wal-amati bermula auratnya ini maktub ya maktub apa namanya jami'ul badanil amah gitu ya dan badannya perempuan budak karrojuli itu seperti laki-laki fatakunu maka ada auratuhah apa auratnya amah budak perempuan ma itu bagi apa lututnya sual atau lam tafaham ya Allah sual atau lam tafaham tafadhal